Menuju Curug Tirai di KPH Batutegi Kami Kehujanan Menikmati Keindahan Mencari Kesehatan Bismillahirrahmanirrahim Semangatnya Luar Biasa Sampai jumpa Mohon dikembalikan Oke mas, oke oke Kalau sudah di situ, oke Sekali lagi kami umumkan kepada kakak-kakak Adik-adik ibu Dalam rangka Festival Wisata Hutan Lampung Menikmati Keindahan Mencari Kesehatan Mesukseskan, meriahkan Festival Hutan Lampung Bersama KPH Batutegi Sukses Adik-adik, bapak-bapak Kalau yang mau ikut Ibu-ibu juga boleh Sore ini kita masih dalam rangkaian Kegiatan Road to Festival Wisata Hutan Edisi pertama untuk Batutegi di Tirai Dan rangkaian kegiatannya Selain Forest Camp Juga ada Pomba Fotografi Sudah pada daftar 750 Juara satunya Juara duanya 500 Dan juara tiganya 250 Setengah jam ke depan Kita akan Menyampaikan bagaimana sih Lebah Madu Dan nanti Narasumbernya sudah Tidak tanggung-tanggung Jadi narasumber yang hadir malam Sore hari ini Yang pertama Pak Purwadi Beliau ini jauh-jauh dari Lampung Timur Bayangin Dari Lampung Timur Terima kasih Sengaja untuk berbagi ilmu Jadi Usia sudah berapa pak? 60 tahun pak 60 tahun Yang akan menjadi tutor Bersama Pak Johan Pak Johan ini Tetangganya SMA Satu talang padang Nah loh Baru tahu kan Lebah Madu Ini Banyak sekali manfaatnya Satu Untuk membantu petani Penyerbukan Kemudian Yang kedua Untuk kesehatan kita Kenapa kita harus sehat Kalau kita sehat adalah Negara juga kuat Nah Petani Lebah Kenapa kita diberikan petani? Kita sebagai petani Jangan malu Petani adalah Penyangga Tatanan negara Indonesia Mereka Betul kan? Ya Jadi kalau gak ada petani Ambruk negara ini Betul Ya Betul kan? Jadi Kita jangan malu Dengan petani Melipera itu Dari Australia Datang ke Indonesia Dulu waktu jaman Pemerintahan Pak Soeharto Diberikan Kenang-kenangan Lebah Apis Melipera Apis Melipera Nah Kebetulan di Lampung Untuk Melipera Ini gak cocok Itu yang bisa kami sampaikan Tentang tata cara Budi daya Labah Madu Yang jelas nanti Bisa disampaikan oleh Pak Johan Mungkin juga dengan Mas Kodir Mungkin juga sedikit dengan Pak Duki juga bisa Silahkan Pak Johan Untuk bisa Kita sambil Kesana Atau disini dulu Perkenalkan adik-adik Ibu-ibu Nama saya Johan Asli saya dari Talupada Bajarsari Dekat TSM Abu Saya adalah Anggota KUPS Jaya Lestari Ini ada disini Untuk budi daya Lebah Madu Kalau kita Beternak ini Kita harus Siapkan Terlebih dahulu Itu namanya Vegetasi Vegetasi makanannya Itu ya Seperti bunga-bunga Nah itu Siapkan dulu Itu yang namanya Vegetasi Kalau kita Mau budi daya Lebah Soalnya Kalau kita Tidak siapkan Dia menyari Nektar Propolis itu Dari mana Kalau ciri-cirinya Telur ratu itu Kalau Gak salah ya Pak Pria Itu dia Agak gede Dia agak menonjol Dia agak gede Agak menonjol Itu calon ratu Berbeda dari yang lain Berbeda dengan yang lain Dia lebih gede Lebih menonjol lagi Biar gak jingit-jingit gitu Aku berni Sepetaku aja Boleh dicicipin gak Pak Boleh dicicipin gak Pak Gak enak ya Karena itu Tengahnya makanan mereka Sudah dapat makan ya Iya Buat stoknya Masuknya lebah yang Tidak menyengat Jadi Ini bisa dibudidaya di rumah Banyak sekali spesies-spesies Yang kita gak ngerti Kok ada ya Bibi batu tegi ini gitu loh Dan itu bener-bener langkah Spesies-spesies langkah Luar biasa loh kata-kata Dengan timnya Saya gak gak paham lagi dah Harus paham dong Kita yang merasa Oh traveler nih Hanya naik-naik bunung Gak ngerti apa-apa Cuma naik Udah turun Lalu ngelayak Kesana kesini gitu Emang gak jelas Nih kayak gini nih Pipi Kalau lo seorang traveler Sejati tuh kayak gini Cari tuh Kayak kakak tuh Kalau ketemu campung Lu potohin Bukan lo aja yang selfie Ya mulai naik ke depan ya Kamu ya Jangan pak coba Kita orang itu Dibangunin secara paksa Sama warga situ Karena apa Karena ada kerja Konflik gajah Menarik kan Ya Nah Itu aja udah bikin Kami orang itu Panas dingin Dan maaf kan Nah apalagi temen-temen Yang setiap hari ke lapangan Harus siap Berhadapan Tentang itu Di Patok Puter Ya kan Yang harusnya Lain-lain itu Luar biasa Hijaunya hutangmu Segarkan hidupmu Langkahkan kakimu Lengkapi ceritamu Jagalah dia Agar besari Dan hidup kita Akan berseri Bukan hanya saat ini Tapi hingga Generasi nanti Huta lampumu Huta lampuku Jaga manfaatnya Lengkapi ceritamu Huta lampumu Huta lampuku Jaga kini dan nanti Huta lampuku Huta lampuku Huta lampuku mengajak kalian, jangan lewatkan beramai-ramai ajak semua teman-teman kalian kesini, karena acaranya seru ya um ya, yuk ya, kami tunggu ya nah